Intro Tengku Rian disorot kalah jagain Moana Ria Ricis dinilai mengambil keputusan tepat cerai dari Rian Ria Ricis dinilai tak salah ambil keputusan usai penampilan Tengku Rian disorot Penampilan terbaru Tengku Rian menjadi sorotan publik Tengku Rian mewarnai rambutnya dan mengunggah video TikTok dengan lagu yang tengah Ngetrend belakangan ini Hal tersebut pun menuai komentar wargane Gak sedikit yang menyebut penampilan terbaru Tengku Rian sebagai cowok red flag Karena mewarnai rambutnya Tengku Rian mantan suami Ria Ricis kalau rambutnya diwarnai asli Aura refleksnya kental sekali tulis at D bla bla Stylenya begitu jadi mirip Boy Hamsah Komentar at MU15 Kan emang itu aslinya selama ini menahan sekarang baru keluar aslinya Tulis at V T Tidak itu wargane juga berkomentar bahwa Ria Ricis telah memilih keputusan yang tepat untuk bercerai dengan Tengku Rian Keputusan Ibu Ria Ricis emang gak salah tulis at Steve Keputusan Ria Ricis benar sekarang sudah mulai terbongkar sudah saling pegang tangan em adegan ciuman sahut at user.tot Tengku Rian dan Ria Ricis ini bercapai pada 2 Mei 2024 Perceraian tersebut terjadi setelah keduanya membina rumah tangga selama 3 tahun Perceraian Ricis dan Rian diwarnai dengan konflik yang cukup pelik diantaranya konflik Ria Ricis dan ibu mertua Hingga mempersalahkan nafkah menjadi awal mula penyebab kisru rumah tangga tersebut Tak hanya hal tersebut Permasalahan nafkah batin juga menjadi salah satu pemicu konflik rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai dan tak ada rujuk sama sekali Namun sekarang kelihatan bahwa mereka berdua bisa mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa keduanya bisa bekerja sama untuk anak mereka Jadi siapa yang butuh maka akan dititipkan di situ Bagaimana menurut kalian? Sekian dari video ini Terima kasih telah menonton!